Halo sahabatku, selamat datang kembali di channel saya Pusat Karya Nah sahabatku, langsung saja ya Ini namanya bubu sahabatku Nah bubu itu yaitu bambu, bambu yang muda Bung, rebung Nah rebung Direbus, setelah direbus sahabatku Dijemur Dijemur kira-kira ya, dua hari, setelah dijemur dua hari Itu dibungkus lagi sahabatku Dibungkus dengan daun pisang bisa Plastik juga bisa sebaiknya, jangan plastik ya sahabatku Dengan daun pisang saja dibungkus, rapat Nah supaya seperti ini sahabatku Kalau sudah seperti ini Ini bisa disayur ya, bisa dimasak disayur Ya sambal goreng seperti sambal goreng teri Atau dibotok Nah ini sangat mantap sekali sahabatku Bubu ini Ya mungkin banyak yang belum tahu ya mengenai bubu Jadi ini bukan Apa ya bubu itu bukan barang busut Tetapi habis direbus Terus dijemur Habis dijemur Dibungkus lagi rapat Terus setelah dibungkus lagi rapat Ya baunya Sedap sahabatku Nah Baunya sedap Bukan bau basi ya Tetapi bau sedap Makanya ini kalau dibuat potok Atau dibuat Sayur Sambal goreng Atau di pepes Nah ini sangat Gini sahabatku Sangat OC Sangat enak Just Gandos Sangat mantul-mantul sekali Nah Kalau orang-orang di seputaran Lereng gunung wilis ini Sahabatku Sangat tahu ya Tentang Ini Bubu ini Tetapi mungkin di luar sana Barangkali Belum tahu Tentang Bubu Nah Kalau disini namanya Bubu Tetapi kalau di tempat tanjil Kan apa ya Saya juga Enggak ngerti Tidak bisa membahasakan Ini namanya Apa Jadi ini dari Rebung Bambu yang muda itu Sahabatku Diiris-iris Setelah diiris Direbus Terus setelah direbus Dijemur Sekitar 2 hari 4 hari Lebih bagus Lebih kering lagi Setelah itu Dikrukup Atau dikrukup Atau di Bungkus Sahabatku Rapat Nah Seperti ini Nah ini pembuatnya Ibu Sukesih Namanya Dari Jawa Timur Artis Dari Jawa Timur Nah ini Artisnya Artis Jawa Timur Ini usianya Wah masih belia Sangat siapa itu 6-2 Lebih bahkan Tidak Tidak luruh Wah ini 6-2 Sapa 6-2 Saja Ini Meripat Masih awas Tulisan Masih tahu Tetapi saya yang Adiknya Malah Sudah pakai ini Sahabatku Kocok motor Jangan judek Sahabatku Orang itu Kalau sudah pakai Kacamata ini Judek Sahabatku Beda Kalau di jaman Nggak No Jaman Dan Pake kacamata Bangga Tetapi kalau sekarang Enggak Sahabatku Malah judek Oke Sahabatku Saya kira cukup Sekian Dulu Terima kasih Sampai jumpa lagi Salam Persahabatan Salam Waras